Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Om Riki Video kali ini Tante Riki akan membahas sedikit tentang bagaimana cara mengatasi Whatsapp ketika sedang down ataupun error system Simak videonya sampai selesai Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Pada tanggal 20 Maret 2021 ini tepatnya dini hari Whatsapp, Instagram, dan Facebook mengalami down system ataupun error seperti tidak bisa mengirim gambar, tidak bisa mengirim chat, tidak bisa merefresh feed, dan lain sebagainya Whatsapp down sendiri menjadi trending topic di Twitter per dini hari saat pesan Whatsapp ini tidak bisa mengirim pesan dan tidak bisa digunakan sebagaimana seperti biasanya Lakukan langkah ini jika Whatsapp teman-teman error ya ada beberapa langkah yang bisa teman-teman coba langkah yang pertama teman-teman coba restart ulang perangkat mobile ataupun handphone teman-teman berangkali memang sinyalnya sedang buruk ataupun memang kuotanya teman-teman sudah tipis langkah yang kedua jika langkah yang pertama masih belum bisa yaitu teman-teman coba hapus chat pada aplikasi Whatsappnya yang tersimpan pada perangkat mobile kita jadi teman-teman bisa clear chat ataupun bersihkan sampah pada manajemen aplikasi di perangkat handphone masing-masing langkah ketiga teman-teman bisa install ulang aplikasi Whatsapp lalu teman-teman coba daftarkan ulang Whatsapp yang teman-teman punya dengan menggunakan akun dan nomor handphone yang sebelumnya pastikan nomor handphonenya masih aktif karena Whatsapp akan mengirimkan kode OTP pada nomor yang dimasukkan pada akun Whatsapp tersebut dan jika langkah satu, dua, dan tiga tidak membuahkan hasil opsi terakhir yaitu teman-teman coba download aplikasi SuperVPN ataupun Turbo jadi fungsinya SuperVPN ini kita bisa mengakses menggunakan VPN-VPN luar negeri ataupun di luar dari Indonesia tetapi jika keempat langkah yang sudah kita coba tetap saja tidak membuahkan hasil itu berarti Whatsapp pusatnya lah yang sedang merestart sistemnya jadi memang terkadang suatu aplikasi itu butuh untuk merefresh data ataupun merefresh sistemnya agar tidak terjadi down system terlalu lama saat sistem pusatnya sedang merestart itu tidak akan berlangsung lama teman-teman keempat langkah tadi bisa digunakan saat memang aplikasi Whatsapp teman-teman sendiri error atau cara-cara untuk menangani sistem yang error bisa juga digunakan ke Instagram dan Facebook teman-teman sarantan teriki buat teman-teman agar coba install satu aplikasi lagi aplikasi messenger buat jaga-jaga ketika salah satu aplikasi yang kita gunakan itu tidak berfungsi ataupun sedang restart sistem pusatnya seperti ini kadang memang Whatsapp tuh sering banget ya down system bukan cuma Whatsapp Instagram dan Facebook itu dalam satu tahun pasti ada saja berita ataupun kasus system down ataupun error walaupun memang tidak lama tetapi sangat merugikan kita jika memang kita butuh dan sedang berkepentingan menggunakan aplikasi tersebut begitulah caranya agar Whatsapp kembali lagi normal dan bisa mengirim pesan ataupun beraktifitas pada Whatsapp messenger masing-masing semoga videonya bermanfaat support terus channel Meriki dengan subscribe like komen dan share mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas teman-teman bisa tambahkan jika ada kekeliruan yang Tan Triki ucapkan semoga videonya bermanfaat untuk ke depannya jadi jangan panik dulu ya saat aplikasi yang kita gunakan error bisa jadi aplikasinya memang sedang di restart dari pusatnya karena memang terdapat kendala-kendala tertentu kita tunggu lagi video informasi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh